Intro Halo Saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita Kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, bajam dan terpercaya Intro Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi sudah disiapkan tim redaksi Liputanam SCTV Jawa Timur di antaranya Intro Pembunuh anak kandung di Kediri ditangkap, pelaku sakit hati karena sering diejek dan dimaki korban Tiga rumah di Pamekasan Ludes dilalap api, kerugian mencapai miliaran rupiah Intro Menikmati kuliner di rumah makan jadul bernuansa jawa di Kota Batu Intro Saudara pelaku pembunuhan gadis yang mayatnya ditemukan dalam karung ternyata ayah kandungnya sendiri Tersangka nekat menghabisi korban karena sakit hati sering diejek dan dimaki-maki korban Sebelum membunuh tersangka juga merudah paksa korban Dengan tertati-tati SP warga desa Bangle, kejamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri Di gelandang bertugas Satreskrim Polres Kediri Kakinya ditembak bertugas dalam penangkapan di lokasi persembunyianya di Tulu Ngagung SP adalah tersangka pembunuhan di LK anak kandungnya Tersangka yang menganggur, mengaku sakit hati karena sering diejek dan dimaki-maki oleh korban yang kerap meminta uang Pembunuhan dilakukan pada Jumat 7 Juli saat rumah kosong pelaku membekap korban hingga pingsan Pelaku bahkan merudah paksa korban saat pingsan, lalu membunuhnya Jasadnya kemudian dibungkus karung dan dibuang Setelah itu pelaku kabur dari rumah Jadi yang kita ketahui korban berinisial DRK Yang dimana korban ini merupakan perempuan berumur sekitar 20 tahun Yang menjadi tersangkanya adalah sodara S Sodara S berumur 53 tahun Yang dimana hubungan antara kedua tersangka dan korban ini S ini merupakan masing-masing buat keluarga Yang dimana S ini merupakan bapak kandung daripada korban Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti baju DLK, juga ponsel dan sepeda motornya Serta karung yang digunakan membungkus mayat korban Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Yakni pasal 44 Undang-Undang tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT Subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Sabtu 8 Juli, sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan dalam karung di pinggir sawah Desa Bulupasar, Pagu, Kabupaten Kediri Berdasarkan penyelidikan polisi, korban adalah DLK, warga desa Bangle, Ngadiluwi, Kediri Dan Nusuh Kendro melaporkan dari Kediri Saudara dua begal sadis yang kerap melukai korbannya dengan senjata tajam diringkus aparat Polsek Kenjeran, Surabaya Pelaku merupakan residivis curanmor yang baru keluar penjara dan nekat kembali membegal karena butuh uang untuk bermain judi online Dua dari tiga begal yang aksinya membuat resah masyarakat Surabaya diringkus petugas unit reskrim Polsek Kenjeran Kedua begal sadis yang ditangkap ini berinisial FM 18 tahun serta DP 18 tahun, keduanya warga Surabaya Kedua begal ini ditangkap setelah membegal di Jalan Sukolilo Larangan, Surabaya Dalam aksinya pelaku juga melukai punggung korban dengan senjata tajam Menurut Kapolsek Kenjeran, Kompol Adi Purboyo Komlutan ini dikenal sadis karena tidak segan melukai korbannya lalu merampas motornya Keduanya merupakan residivis curanmor yang keluar penjara akhir tahun 2022 lalu Mereka kembali membegal karena butuh uang untuk bermain judi online Ini kita tangkap jam 12.30 di hari yang sama Selanjutnya kita ngembang lagi ke rekan satunya lagi Namun yang bersangkutan berhasil melalikan diri Sampai sekarang masih dalam mengejar Itu rekan-rekan Hasil uangnya untuk apa? Ini disampaikan kepada yang bersangkutan Karena ini masih ada nih Pak Ini masih belum berhasil untuk dibawa Namun keterangannya Kalaupun berhasil Benarkan untuk judi online Saat ini polisi masih memburu satu begal lagi Berinisial DN Yang kabur saat disergap Selain menangkap dua pelaku Polisi juga menyita dua motor dan senjata tajam Sebagai barang bukti Keduanya dicerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan Dan terancam hukuman maksimal Sembilan tahun penjara Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan Saudara Polres Lumajang Mengungkap penyelewengan 10 ton pupuk bersubsidi Jenis urea dan ponska Selain menyita barang bukti Polisi juga menetapkan satu tersangka Truk yang memuat 10 ton pupuk bersubsidi Jenis urea dan ponska Disita Satreskrim Polres Lumajang Sebagai barang bukti Karena dianggap menyalahi aturan Proses pendistribusiannya Dari empat saksi yang diperiksa Polisi menetapkan Hunaibah 54 tahun pemilik kios pupuk subsidi Sebagai tersangka Terungkapnya penyelewangan ini Dari penggerbekan kios pupuk Di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Lumajang Tersangka menjual pupuk bersubsidi Di atas harga eceran tertinggi Atau HET Pupuk bersubsidi urea dijual 150.000 rupiah Dari harga eceran tertinggi 112.500 rupiah per kuintal Sedangkan pupuk ponska Dijual 150.000 rupiah Dari harga eceran tertinggi 115.000 rupiah per kuintal Ini kita telusuri Untuk sementara baru mengakui Satu kali Tetapi dari dokumen yang ada Sepertinya sudah berulang kali Ya nanti kita akan coba kembangkan ke distributornya Apakah distributor ini menyalurkan Sesuai dengan kuotanya dia Tetapi tidak sampai ke petani Nanti ini kita urai nih Ini dalam langkah Masih proses penyelidikan mendalam Dan yang bersangkutan juga Sekarang masih berada di ruangan Untuk kita lakukan pemeriksaan Kemudian ada satu pembeli Pembeli yang dari luar wilayah tersebut juga Kita sudah melakukan penggeledahan Dan disana kita temukan Ada masih sisa beberapa sak pupuk di luar ini Jadi kemungkinan pembeli ini adalah Pembeli aktif dari beberapa tempat Dan nanti kita akan kembangkan Kita akan urai betul-betul sampai rinci Dimana sindikat-sindikat dari pembeli Maupun dari penjual ini Bupati Lumajang Tori Kulhak Membuat surat edaran kepada para kios Untuk memampang nama petani Yang terdaftar dalam rencana Definitif kebutuhan kelompok Sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi Ini yang sering terjadi problem di bawah Sehingga ada banyak orang pinjam KTP Untuk ngambil pupuk subsidi Dan bahkan Begitu ada yang tidak diambil Oleh petaninya Ini yang dijual belikan oleh kios Sehingga ada petani Yang beli pupuk subsidi Tapi tidak dengan harga subsidi Dan biasanya Mereka tidak diberikan kwitansi Nah saya minta semua Pembelian pupuk subsidi Harus ada bukti kwitansinya Itu yang akan kami kejar Saya minta Pak Kapores memastikan Bahwa ini semua Betul-betul nanti termonitor Selain 10 ton pupuk bersubsidi Polisi juga menyita uang tunai Hasil penjualan pupuk Sebesar 14 juta rupiah Tersangka dijerat pasal Tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Untuk sektor pertanian Ancaman hukuman Dua tahun penjara Nur Salim melaporkan Dari Lumajang Saudara seorang pria Di Kabupaten Tuban Menyaru sebagai anggota Intel untuk menggait korbannya Mama muda yang dikenalnya Melalui media sosial Pelaku meminta uang kepada korbannya Untuk mengurus perceraian Namun surat cerai yang diberikan Justru Palso Ainul yakin warga Bageran Gresik Yang sehari-hari bekerja sebagai sopir ini Harus berurusan dengan polisi Lantaran mengaku Anggota Satuan Intelkam Pol Restuban Demi menipu seorang Mama muda Yang dikenalnya Melalui media sosial Setelah berhasil Menjalin hubungan asmara Dengan wanita pujaannya Pelaku meminta uang Sebesar 3 juta rupiah Dengan dalih Untuk mengurus surat cerai Korban dengan suaminya Namun setelah mendapat surat cerai palsu Pelaku Tidak bisa dihubungi lagi Hingga korban melapor ke polisi Akibat ulah pelaku wanita muda tersebut Kini terancam menjanda Sebagai barang bukti Polisi menyita surat cerai palsu Akibat perbuatannya tersangka Tercerat pasal 378 dan 372 KUHP Tentang penipuan dan penggelapan Dengan ancaman hukuman Di atas 4 tahun penjara Modusnya adalah yang bersangkutan Perkenalan lewat Facebook Dengan salah satu Perempuan di wilayah Tambah Boyo Kemudian Akibatnya ketemu darat Kopi darat Dengan yang bersangkutan Dan dia menangku Sebagai anggota intro Polis tubuhan Nah Kemudian pelaku Mengingi-mingi Dengan perempuannya Akan dikawin Suara macem Karena yang bersangkutan Masih Terikat Terikat pernikahan Dengan orang lain Kemudian Melaksanakan cerai Dan dimintalah uang Sepenuh 3 juta Untuk pengurusan Percara Nah setelah Dapat surat pencerian Suratnya ini pun Surat palsu Surat cerian Surat palsu Karena setelah dicek Di kantor Pengadilan Agama Itu suratnya Tidak ada Jadi membuat Surat palsu Jadi seolah-olah Cerai di Pengadilan Agama Kalpati Luka Selain menangkap pria Yang mengaku sebagai Polisi Gadungan Pol restuban juga Meringkus beberapa pelaku Tindak kejahatan lainnya Yang meresahkan Masyarakat seperti Curanmor Dan pencurian Dengan kekerasan Sapari Ranuijaya Melaporkan Dari Tuban Tiga rumah di Pemekasan Ludes Dilalap api Kerugian Mencapai Milyaran rupiah Kami kembali Sesaat lagi Milya 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 Terima kasih.